Ya, pemirsa Kepolisian Resort Tanja Barat membongkar dugaan praktik aborsi yang dilakukan oleh warga sipil di sebuah kamar hotel di pusat kota Kuala Tunggal, Tanjung Jawa Barat, Jambi. Akibat dari dugaan praktik aborsi tersebut, seorang perempuan berinsial DM, 22 tahun, dan seorang bayi perempuan yang baru dilahirkan meninggal dunia di salah satu kamar hotel yang ada di Kuala Tunggal pada minggu 29 Januari 2023 kemarin. Kepolisian Resort Tanja Barat membongkar dugaan praktik aborsi yang dilakukan oleh warga sipil di sebuah kamar hotel di Kabupaten Tanjung Jawa Barat, Jambi yang menewaskan DM, 22 tahun, dan seorang bayi perempuan yang dilahirkannya. Dalam kasus ini, polisi mengembangkan AP 20 tahun dan SA 21 tahun. Diketahui AP merupakan pacarnya DM, sedangkan SA merupakan seorang perempuan yang diduga membantu mengaborsi kandungan DM yang sudah berusia 8 bulan. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, kejadian bermula saat pasangan sejoli AR dan DM asal pelembang ini, perkenalan lewat media sosial dengan SA, seorang perempuan yang mengaku sebagai bidan. Setelah terjadi kesepakatan, ketiganya sepakat menyewa salah satu kamar hotel di Kuala Tunggal, Kabupaten Tanja Barat. Mereka bertiga pun melakukan negosiasi dan menyepakati harga untuk melakukan aborsi itu. Terkata hal ini, Kapolres Tanja Barat AKBP Fadli membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebutkan bahwa pihaknya menerima laporan dari pihak hotel, bahwa salah satu penghuni hotel mengalami pendarahan usai melahirkan di salah satu kamar hotel. Namun pada saat tim Polres menuju TKP, korban DM telah dibawa menuju rumah sakit Kayih Haji Daud Arief Kuala Tunggal. Untuk dilakukan perawatan, namun pada saat di IGD rumah sakit, kondisi DM sudah tidak sadarkan diri, dan korban pun tidak dapat diselamatkan baik DM maupun bayi perempuan yang baru dilahirkan tersebut. Kuna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kini kedua pelaku AP dan SA telah mendekam di balik jeruji tahanan Mapolres Tanja Barat. Kami mendapatkan informasi dari salah satu karyawan hotel, pesama Rizki, yang menyampaikan bahwa di hotel tersebut ada seseorang yang mengalami pendarahan saat melahirkan. Kemudian, dengan dasar informasi tersebut, tim kami bergerak dari PKT SPKT dan juga Rizkim dan Intel. Kemudian, pada saat sampai di hotel, tim dari PKT SPKT informasi bahwa untuk korban sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah Daud Arief. Kemudian, rekan kami menemukan bahwa korban sudah meninggal dunia, sesuai dengan keterangan dari pihak rumah sakit bahwa untuk korban meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit tersebut. Kemudian, selanjutnya, dari Angkota Sariski, masyarakat menerogasi terhadap dua orang terdengar pelaku berinisial AP dan SA. Sementara itu, Kasih Keperawatan Rumah Sakit Kaya Haji Daud Arief Kala Tungkal, Andi Rusti, menjelaskan bahwa saat dibawa ke rumah sakit, kondisi pasien DM telah tidak sadarkan diri. Dan pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, kedua jadaza ibu dan anak ini telah dibawa orang tuanya menuju rumah duka di Betung, Sumatera Selatan. Kalau habis melayarkannya, kita kurang tahu persis. Nah, tapi datang pasien ke sini, kita terima pasien, memang pasien dalam kondisi sudah tidak bagus, keturunan kesadaran. Nah, setelah kita anamese-anamese, memang ternyata memang benar dihabis melakukan aborsi, tidak tahu di suatu tempat, yang kita tidak tahu itu sudah dilacak sama polisian. Di alamatnya mereka di Palembang semua, yang perempuannya ibunya di Palembang. Alamatnya di KTP. Sampai saat ini, kondisi pasien sudah dijemput atau di mana? Sudah. Malam tadi jam 4, pasien sudah diantar, jadwal dijemput sama pihak keluarga. Surya Purniawan, Cek TV, melaporkan. Sampai saat ini, kondisi pasien, 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 kondisi pasien. Terima kasih.